Turut andil mencegah terjadinya penularan COVID-19 jelang pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kabupaten Inhil lakukan penyemprotan disinfektan di sejumlah sekolah. Kegiatan dilakukan selama 3 hari berturut-turut, mulai dari Jumat 10 September 2021 hingga Minggu 12 September 2021. Penyemprotan disinfektan oleh DPKP Inhil menyasar 52 sekolah yang ada di tembilahan. Usai memimpin apel pelepasan tim penyemprotan, Kepala DPKP Inhil Ediwan Sasbi katakan, pihaknya menyiapkan 3 regu untuk lakukan penyemprotan disinfektan. Hal ini dilakukan demi menjaga lingkungan sekolah tetap aman selama pembelajaran tatap muka berlangsung. Dirinya pun berharap semua pihak dapat terhindar dari penularan virus corona. Hari ini berdasarkan surat dari Dinas Pendidikan yang ditunjukkan kepada Dinas Pemadam Kebakaran Penyemprotan, diminta untuk melakukan penyemprotan disinfektan di 52 sekolah. Jadi 52 sekolah ini hari ini akan menurunkan 3.000 yang akan menyemprot di berbagai sekolah yang ada di kota kecilahan. Kita bagi ke dalam 3.000 dan 3 hari berikut-ikut untuk melakukan penyemprotan. Sekarang dengan penyemprotan ini hubungan dengan akan dimulainya proses pembelajaran di sekolah yaitu tanggal 13 September yang akan datang. Oleh karena itu, kita dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Pemadam Kebakaran melakukan penyemprotan di berbagai sekolah. Mohon dukungan juga kepada sekolah agar sukses dan lancarnya penyemprotan ini. Tentunya sekolah nanti bisa membuka ruang-ruang kelas yang kita lakukan penyemprotan. Sehingga kita bisa memaksimalkan penyemprotan ini tidak hanya di luar tapi juga di dalam kelas. Jadi sekolah itu ketika anak-anak masuk betul-betul steril. Dari mudah-mudahan kita bisa terhindar dari masalah COVID-19. Dengan menyiapkan mesin fogging, tangki, dan berbagai alat pendukung penyemprotan lainnya, DPKP ini menyemprotkan disinfektan di semua ruangan di sekolah. Meliputi ruang kelas, ruang kepala sekolah, majelis guru, TU, dan fasilitas tempat bermain para siswa. Tim Liputan Gemilang Televisi melaporkan.